selamat menikmati gereja, yayasan, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Thomas Rasul semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau mengembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini semoga kami senantiasa mengalami perlindunganmu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama dia yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan yaitu Yesus Kristus Putramu sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dikod dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudari-saudaraku yang terkasih inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes Bab 20 ayat 24 sampai 25 mari kita siapkan dan kita baca bersama-sama Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Thomas seorang dari kedua belas Rasul yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya aku sama sekali tidak akan percaya delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagimu kemudian ia berkata kepada Thomas taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah Thomas menjawab kepadanya ya Tuhan ku dan Allah ku kata Yesus kepadanya karena telah melihat aku maka engkau percaya berbagialah mereka yang tidak melihat namun percaya demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus saudari saudaraku yang terkasih kalau kita melihat kasus dalam bacaan hari ini Thomas dan murid-muridnya kita diingatkan akan sikap dan sifat Thomas ini yang tidak mudah percaya dan sepontan maka berkaitan dengan sikap Thomas ini Santo Agustinus menuliskan hal ini dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan ia mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain matanya melihat kemanusiaan Yesus namun imannya mengakui kealahannya dengan suara yang penuh sukacita dan bercampur dengan penyesalan yang mendalam Thomas berseru ya Tuhanku dan Allahku hal yang sama juga kita alami setiap kali kita merayakan Ekaristi mata indrawi kita ini melihat roti yang kecil warnanya putih dan berbentuk pipih tapi mata iman kita memandang dan mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus itu adalah tubuh Kristus maka seperti Thomas kita pun berseru dalam hati ya Tuhanku dan Allahku demikian pula pada saat kita menyantapnya kita merasakan roti tak beragi namun iman kita merasakan dan meyakini bahwa itu adalah tubuh Kristus dalam hidup sehari-hari kita pun diharapkan semakin peka dan menangkap kehadiran serta kehendak Tuhan kita harus yakin bahwa Tuhan hadir dalam diri sesama kita juga dalam peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari kita mengenalinya dengan mata indrawi tapi juga mata iman kita saudari-saudaraku yang terkasih marilah kita lihat dalam perjalanan hidup kita masing-masing bersama keluarga kita lebih-lebih di masa pandemi ini kita diajak untuk semakin menyadari bahwa Tuhan mendampingi kita Tuhan ada bersama kita keluarga-keluarga lebih-lebih saudara-hudariku keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpapar COVID-19 pasti sedih pasti merasa sendiri tak berdaya tapi sebagai seorang beriman kita harus yakin dan percaya Tuhan akan membantu kita Tuhan akan menolong kita segala upaya kita pasti akan disempurnakan oleh Tuhan melalui siapa? saudara-hudarik kita tetangga-tetangga kita yang peduli kepada kita dan kita semua yang sehat juga dipanggil untuk semakin mencintai semakin terlibat membantu saudara-hudarik kita yang terpapar yang harus isolasi mandiri di rumah atau mungkin yang harus dirawat di rumah sakit lewat doa-doa kita mari kita memberikan dukungan bagi saudara-hudarik kita itu karena kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama kita semua Tuhan hadir dan pasti Tuhan akan memberkati kita semua sehingga saudara-hudarik keluarga-keluarga yang terpapar COVID-19 akan segera dipulihkan dan mengalami rahmat kesembuhan dari Tuhan sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama Tuhan bersama kita saudara-hudarik kita untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanannya Santo Thomas Rasul doakanlah kami Ya Tuhan Alaku Satukan diriku Di dalam putramu Dan kurban salibnya Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan Semoga saudara-hudarik sekalian keluarga-keluarga kita orang-orang yang kita doakan mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19 seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!